Oke halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Dragon Raja The Classic ya Dan ya, kebetulan game ini tuh udah rilis di pre-restore Indonesia Dan kebetulan Indonesia tuh mendapatkan akses beta testnya guys Jadi cuman ada beberapa negara doang yang mendapatkan akses beta test regionnya Dan termasuk Indonesia ya Dan ya, karena game ini tuh masih close beta test Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita harus tunggu improvisasi di dalamnya Oke disini gue langsung cobain aja gamenya tuh kayak gimana Kalau yang gue baca-baca di salah satu website Itu katanya game ini tuh salah satu kayak semacam versi light dari Dragon Raja guys Jadi gue penasaran siapa yang berubah atau apa yang diubah dari dalam game ini Tapi kalau dari ukurannya gue rasa sama aja sih Yaudah kalau gitu kita bakalan coba aja Dan untuk servernya itu disini cuman ada server satu doang Karena masih close beta test juga ya Tapi udah merah guys Oke kita langsung gas aja Dan disini gue udah masuk ke dalam pemilihan rollnya Ya seperti biasa kayak game Dragon Raja sebelumnya Disini tuh juga ada beberapa roll yang sama aja sih ya Kayak Blade Master, ada Reaper seperti ini Kemudian ada Gunslinger Selanjutnya itu ada Assassin Next ada Soul Dancer Dan yang terakhir itu ada Fighter guys Dan seperti biasa untuk desain karakternya tuh disini gue liat kayaknya sama aja sih ya Kayak gak ada beda sama sekali Dan disini tuh kalian juga bisa milih gendernya Ada yang cowok, ada yang ceweknya Tapi juga ada yang versi loli-nya guys seperti ini Oke kayaknya disini gue bakalan pilih Reaper aja Tapi yang versi Lucky-nya coy Oke langsung aja kita gas Oh katanya tuh disini untuk kelas Reaper Itu baru bisa kita gunakan Kalau udah level 70 ya guys Karena gue juga gak pernah main Dragon Raja yang sebelumnya Jadi gue kurang tau guys konsepnya itu kayak gimana Oke kayaknya gue bakalan pilih Blade Master aja Dan disini kita bisa masuk ke dalam kustomisasinya Untuk kustomisasinya itu kita bisa cobain kayak kostumnya seperti ini Terus kalian juga bisa kayak copy data gitu ya Sama import data Mungkin ini tuh kayak semacam Kalau misalnya kalian mau copy Customize orang lain kali ya Kayak Revelation Mobile gitu guys Atau Tower of Fantasy Oke disini gue bakalan coba buat customize kosmetiknya Kayak alisnya disini Tapi gue udah suka alisnya sih Kemudian untuk matanya Kayak gini aja Untuk bulu mata Gini aja Terus ini untuk wajah Oh iya BTW game ini tuh udah menggunakan bahasa Indonesia ya guys Oke ini ada kumis Jangan pake kumis lah ya Bibir udah dekorasi Mungkin gue bakalan pake yang Oke ini aja Terus ada yang umum seperti ini Oh disini tuh juga ada beberapa preset yang bisa kalian gunakan Tapi terserah kalian ya bisa pake random juga disini Tubuhnya mungkin gue bakalan bikin agak berisi dikit Karena agak kurusan gitu gak sih Kepalanya udah Tingginya juga udah Oke langsung aja kita mulai Oke sekarang kita udah masuk ke dalam ininya guys Kedalam storynya Dan ini tuh gak bisa di skip katanya Oke ini dia guys Sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya Dan ini tuh sunyi banget gak sih Dan gak ada back sound Atau apapun gitu dan Ya seperti yang gue bilang tadi sebelumnya Gue itu gak pernah main Dragon Raja yang sebelumnya ya Jadi ya maklumin aja Kalau misalnya gue gak tau bedanya apaan Jadi silahkan kalian komentarin aja di bawah Yang bedanya itu dari segimana Tapi kalau saya inget gue Waktu pertama kali gue main Dragon Raja Waktu cuma main di intronya doang Itu kalau gak salah Gue mulainya gak disini sih Oke kita coba buat klik misinya Yap untuk misinya itu full auto Klik dimana saja untuk lanjutkan dialog Oke Gak bisa kita skip lah Cuman untuk segi desain karakter dan juga mapnya Ini tuh sama aja sih kalau kata gue ya Oke kita disuruh buat ngikutin dia Ini tuh grafiknya keren banget sih Kalau dari segi grafik udah mantap Dan yap dari segi pergerakan karakternya Masih kaku banget sih ini Oke ini kita disuruh ngapain nih Oh bisa nabrak kan dia Wah smooth banget gamenya ya Oke kita coba buat klik misinya Kita disuruh buat ganti baju Wih pake jazz dong Seinget gue gak ada yang begini sih ya Tapi entah lah guys Karena gue gak pernah main juga Cuman main di intronya doang Waktu itu Oke kita disuruh buat cek restoran Sebenernya dragon raja yang ini tuh Dari segi pergerakan lumayan smooth ya Tapi mungkin dari segi battle nya Masih kaku banget guys Oke disini kita disuruh buat ngisi nick Kita pake DGID seperti biasa Confirm Oh iya disini tuh kita bisa Mengundu data lagi guys Seperti ini contohnya Dan ini tuh ada tambahan data Sekitar 3GB lagi ya Berarti totalnya tuh Kalau gue gak salah sekitar 4GB lebih gitu Oke Ini game MMORPG Atau game live simulation sih Ini prologue nya cukup aneh sih Untuk sekelas game MMORPG sih Kalau kata gue Akhirnya tiba Oke kita lanjutin lagi quest nya Dan ini kalau gue liat Dari segi UI nya Masih berantakan banget ya Wih cakep banget boy Ini ntar kalau kelamaan Mungkin gue bakalan skip aja ya Daripada kelamaan disini gak sih Dia gambar apaan tuh Ini kita jadi kerja di restoran Apa gimana nih Sekarang kita disuruh kemana Oh kesini ya Dan kita sekarang dapet senjata Wih senjatanya keren banget dong Dan ini tuh skill pertama kita Wih langsung dibacok dong Dan untuk battlenya Seperti biasa Masih rada kaku banget ya Tapi kalau untuk game-game yang Setara Gue rasa ini tuh udah lumayan keren sih guys Kita cobain battlenya lagi Kameranya masih bisa dijauhin Sumpah ini keren banget sih guys Wajib ditungguin sih Dan untuk jadwal beta test nya itu Gue gak tau ya sampai tanggal berapa Jadi untuk kalian yang pengen Cobain dan penasaran silahkan Download aja di deskripsi Ini untuk kotanya Kayak cyberpunk banget ya Dan kita disuruh buat naik mobil Buset Oke barusan itu ada cutscene guys Tapi gue skip aja Daripada kelamaan Dan ini kita lanjutin lagi Untuk quest nya Untuk dialog nya mungkin gue bakalan percepat aja ya Oke disini kita disuruh ngapain nih Dan sekarang gue udah level up 3 dong Ini gameplay nya beda gak sih Sama yang dragon raja yang sebelumnya Ini kita disuruh buat Ngedate sama dia ya Ke pasar malam gak tuh Tapi pasar malam kok sepi banget sih Oke Ini kita disuruh ngapain nih Ini game MMORPG Atau game apaan sih Padahal gue penasaran Kalau misalnya ada dungeon gitu kan Atau misi yang battle-battle gitu Tapi ini kebanyakan Kayak interaksi-interaksi gitu guys Kalau gue liat dari kontrolnya Itu mungkin nanti kita bakalan bisa Naik kendaraan kayaknya ya Karena disini tuh ada Kayak tombol right gitu guys Kayak gambar setir gitu ya Dan kalau kalian fokus ke Arah profil gue ya Yang sebelah kiri atas ini Kayaknya disini tuh Kita bakalan bisa ganti mod Kayak mode PK gitu kan Karena ada mode piece nya juga guys Tapi kalau gue klik Itu baru bisa di level 40 ya Untuk gantinya Oke sekarang kita disuruh buat Naik mobil Itu dia jalan kemana coba Bisa kentrain mobil Kayak sekarang Dan gue udah naik level 6 Dan ini battle-nya kapan ya Gue penasaran sama battle-nya doang sih Kalahkan hot gloom Akhirnya sekarang kita battle lagi coy Aduh gue dikroyok Oke udah kah Oh masih ada guys Hot gloom yang mana Yang ini kan Tapi ya kalau yang gue rasain Game ini tuh untuk battle-nya Masih kaku banget sih guys Kadang kayak delay gitu Kalau kata gue Jadi agak rada Masih kurang worth it ya Dan yang menjadi pertanyaan gue Yang berubah dari game ini tuh apaan ya Namanya doang kah Oke udah kelar kah ini Oke guys Setelah gue ngelewatin beberapa cutscene Dan juga beberapa dialog barusan Itu gue udah sampai kesini Dan akhirnya kayaknya sekarang gue udah bisa ketemu player lain disini ya Tapi cuma satu doang Yang namanya masih beta test ya Jadi masih sepi gitu guys Kalau kata gue Oke ini kita skip lagi Oke kita lanjut Disuruh buat ngikutin si Eva Evanya mana Ya game ini tuh masih kaku banget sih Kalau yang gue rasain ya Karena masalah utama game ini tuh dulu kan Kena kaku guys Guys sekarang gue udah naik level 8 Dan ini kita disuruh buat ngomong sama capsack katanya Ini kita ngumpulin box Kasi apaan kira-kira Oh dapet armor Wih keren banget dong Baru keren ya Agak aneh gitu guys Kalau misalnya pake jas gitu Dan ini Dikasih celana juga Sepatu Oke akhirnya sekarang gue udah bisa buat Bebas ya Buat ngapain aja disini Dan ini tuh ada player lain lagi Oke Oh lumayan rame sih Dan ini kita Keluarnya kepan Oke sekarang kita udah Keluar mapnya guys Dan ya Untuk desainnya Seperti biasa sih Kayak dragon raja yang sebelumnya Ini keren banget sih guys Karena seperti yang bisa kalian lihat Kayak detailnya itu Keren banget sih Tapi ya Seperti biasa Pengerakan keratanya itu Nggak beda jauh dari yang sebelumnya Dan ya mungkin Segini dulu aja ya Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye